Pemanfaatan data terpadu, sadaran sosial yang telah dikelola oleh Pusdakin itu menjadi sumber data utama di dalam perumusan kebijakan, strategi, bahkan sampai ke pelaksanaan program. Jadi apa yang kita ingin meraih sudah tentu berkait dengan sistem informasi kesehatan sosial yang telah dilintis oleh Pusdakin sejak tahun 2017 secara efektif dan sekarang sudah mengalami transformasi untuk generasi kedua dan komitmen di Kementerian Sosial seluruh data yang digunakan itu harus dilintegrasi dengan data yang sudah kita miliki di dalam sistem informasi kesehatan sosial. Secara rinci, kerangka kerja SIP-NG ini serbentuk akan lebih tepat nanti dijelaskan oleh SEPGEN atau Pusdakin secara langsung. Saya ingin menyatakan bahwa khususnya misalkan data PKH, itu sumber datanya sudah kita pastikan bersumber dari SIP-NG ketika ada perluasan PKH dari 6 sampai 10 juta, bahkan keseluruhan data yang 10 juta secara bertahap telah diintegrasikan ke dalam master file yang kita kenal sebelumnya disebut untuk basis data terpadu GDT. Sudah tentu ini bukan perkara yang mudah, karena data yang ada di PKH misalkan, jauh sebelumnya, dimulai pada tahun 2007, saat itu belum ada penegasan secara nasional bahwa dalam sistem penetapan sasaran atau targeting itu harus merujuk kepada sistem pendataan nasional. Contohnya waktu itu ada pendataan sesuai ekonomi tahun 2005 atau yang dikenal PSE 05. Walaupun pada saat itu PSE 05 sudah digunakan untuk data yang menerima bantuan langsung itu. Itu juga ketika ada pemutahiran tahun 2007, PSE 07 dimanfaatkan juga untuk BLT pada tahun 2008. Selanjutnya ada perubahan-perubahan dari sisi indikator, sehingga dikenal apa yang disebut dengan PPLS 011. Dan PPLS 011 inilah menjadi cikang bakal lahirnya BDT 2011. Namun mungkin waktu itu BDT 2011 belum dikelola oleh BPS maupun Kementerian Sos, tapi dikelola oleh TNP 2K. BPS menyerahkan database, raw datanya, raw mentah dari hasil sensus penduduk miskin yang disebut PPLS 011. Kementerian P2K kemudian dengan pendekatan statistik dibuatlah pemberingkatan yang digunakan metode yang disebut proximitas. Waktu itu masih sederhana modelnya karena independent variable-nya tidak lebih dari 14 variable. Sementara dependent variable itu diestimasi dari konsumsi per kapita. Itulah yang kita kenal adanya pemberingkatan data penerima, data rumah tangga miskin. Ingat waktu itu masih rumah tangga, belum keluar. Nah, 2015 dilakukan jantus kembali yang dilakukan oleh BPS sebagai pemegang otoritas di bidang statistik. Dengan perugasan sudah tentu, karena BPS sebetulnya berdasarkan undang-undang tidak punya tanggung jawab untuk melakukan pendataan mikros. Tapi karena kita belum punya sebuah sistem yang kuat, maka BPS lah yang ditugaskan oleh WAPRES selaku Ketua TNP2K didukung oleh para menteri. Dan hasil dari BDP yang sebetulnya sudah menggunakan variable yang lebih kompleks. Sehingga saya ada 34 indikator yang digunakan, jauh lebih banyak daripada yang tahun 2011. Sehingga BDP 2015 itu, itu melahirkan basis data yang hari sekarang dijadikan baseline untuk data terpadu. yang kita mandatkan, yang kita dasarkan pada undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Bundan sosial menjadi tugas untuk melakukan juridikasi dan validasi, paling sedikit 2 tahun sekali. Itu adalah konsolasi perkembangan sistem data yang saat ini secara penuh sudah dikelola oleh kemudian sosial. Dibuat tanggung jawab pusatnya. Sudah tentu tidak mudah tugas ini. Karena itulah kemudian sosial sudah memikirkan atas kemungkinan meningkatkan kewenangan pusatnya. yang setingkat 01. Ini sedang diperjuangkan. Menjadi badan data dan informasi sejateran sosial. Sehingga punya bargaining position yang lebih kuat, sumber daya yang lebih kuat dan sudah tentu. Fungsinya akan lebih mampu menyediakan data sesuai dengan kebutuhan program yang berada di berbagai kemudian barang. Karena satu-satunya sumber data yang diakui untuk targeting untuk program penandang kemiskinan itu bersumber dari BDT tersebut. Masih sudah tentu ada konservensi nanti dari sisi kelembagaan yang nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Karena kita berharap kapasitas dan sosial di dalam mengolongan data terpanggung itu juga semakin meningkat. Di pusat proses untuk mentransfer BDT yang tadinya dikolah oleh TNP 2K. Dan kita tahu TNP 2K ini sepatnya ad-hoc. Sudah dibahas sekarang apakah selanjutnya 2020 ini akan lanjut atau tidak itu masih dibahas. Tetapi, dasarkan penda-penda, sekarang sudah dikelola oleh kemudian sosial. Dan diharapkan di daerah pun dinas sosial mempunyai kapasitas seperti itu. Namun dukungan dari Bapak Pedai, dari pemerintah daerah agar fungsi dinas sosial dan mengolongan data terpanggung itu semakin kuat. Walaupun kami tahu ini butuh waktu. Seperti hal yang di pusat ini hampir 4 tahun mungkin ya, masa transfer data dari mulai pengenalan sistem sampai bantuan teknis, sampai prosesing kemeringkatan bersama TNP 2K dan akhirnya penyerahan data serpenuh kekanan sosial. Itu gambaran dari selesai yang harus saya jelaskan. Yang pada intinya perubahan-perubahan sistem seperti itu, ini menjadi bagian dari proses targeting yang juga dilakukan di program realitas nasional seperti PKH. Dan bahkan dengan RASRA atau BPNT. Itu perubahan. Nah, mekanisme untuk PKH, bisnis prosesnya, sumber data sudah kita pastikan, waktu perluasan bahkan setiap ada penggantian selalu kita akan mengambil, menarik data dari diri itu. Jadi kalau ada usulan daerah, itu kita cek dulu ke pusat ini. Nah, ada usulan tambahan, udah lengkap, udah lengkap, udah lengkap, udah lengkap, bayang baris. Tetap kita cek dulu, benarkah data yang disurukan di daerah itu sudah bagian dari BPNT. Kalau yang sudah, itu akan kita prioritaskan. Yang belum kita minta pendamping mengerisali, dan kalau mereka layak, berdasarkan data formulir BPDT, di cek, kemudian dikirim ke pusat ini dan di peringkat ulang, ternyata masih masuk di 41 persen satu sosial ekonomi, maka di SKT Menteri berikutnya akan masuk-masuklah data baru yang disurukan. Jadi sekarang sistemnya nggak bisa daerah ke direktoran, tanpa ada persenjuan dari Ustadz. Nah, ini mohon dipahami dan mari kita satukan komitmen, agar bisnis proses ini bisa berjalan dengan SOP yang akan ditetapkan. Termasuk pemutahanan data kalau program ini sudah berjalan. Ini harus sembari mengupdate master file. Jadi kalau ada temuhan dari daerah, kok sudah di graduasi, tapi di SKT Menteri berikutnya masih muncul nama itu. Nah ini kemungkinan besar, setelah di graduasi, datanya betul, kalau di PKA langsung dikeluarkan dari bisnis, dari bisnis proses untuk payment pencairan. Tahap berikutnya mereka nggak akan berima lagi kalau sudah di graduasi. Tapi status mereka, kita ingatkan, status mereka masih berada di BDT. Nah ini yang sekarang sedang kita cari jalan, yang lebih cepat, agar si PKH, IPKH yang sekarang dipakai oleh para pendanti, itu kan sistemnya sudah sama dengan PUSDATING. Berbasis Android itu kan, dan bisa web service, kemudian instrumennya persis seperti instrumen BDT. SRT juga udah pakai instrumen BDT. Jadi, kalau di update di SRT, terupdate di PUSDATING, itu ya sudah bisa masuk ke bagian PUSDATING. terima kasih. 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 Terima kasih.